Intro Jika dia melihat sesuatu yang membuat dirinya takjub Atau mungkin senang atau mungkin bangga Dari keluarganya, anaknya Kadang kan orang tua kan, Masya Allah Anak kurek gitu Kan gitu Pak ya Pak? Boten? Kadang kan gitu namanya orang tua Pak ya Oh anak kurek gitu Masya Allah Apa Bapak-Bapak ada kayak gitu ya Iya dalam hati Ustaz gitu Jadi ketika kita itu melihat sesuatu yang menakjubkan Entah harta, entah anak-anak kita Bangga Hendaklah dia berkata Apa yang dikatakan? Ini ayat ini Dalam surat Al-Kahfi Apa? Masya Allah La kuwata illa billah Ini yang dibaca Jadi kita itu liat harta yang menakjubkan Sebut ini Masya Allah La kuwata illa billah Maka kalau kita membaca ini Dengan membaca kalimat ini Kita tidak akan pernah melihat kejelekan Yang Allah telah berikan kepada kita Baik semuanya Masya Allah Saluh ala Nabi Muhammad Masuk rumah Masya Allah La kuwata illa billah Masuk mobil Baca Masya Allah La kuwata illa billah Naik sepeda motor Masya Allah La kuwata illa billah Naik sepeda Ontel Naik sepeda ontel Ontelnya bukan sebarang ontel ini Apa Pak? Hah? Ini Klasik ini Masya Allah La kuwata illa billah Maka kata ini terangkan Fa'inna ulaya rabiah su'an Maka tidak ada Allah taruh kejelekan-kejelekan disitu Baik semuanya Menjadi baik Menjadi berkah Ini kan remeh lagi Tapi menyadarkan diri kita Bahwa itu nikmat semuanya dari Allah Bukan karena kita Tapi karena Allah Fa'in Fa'in ro'ah Ma'yasu'u Fal yakul Alhamdulillahi Ala kulli hal Kalau ada Sesuatu yang tidak Menyenangkannya Nah kan ada kita Mesti Ada yang tidak cocok Mesti Aduh Kok nger Jangan tepok jidat Kasian kepalanya Pak Astagfirullah Ya kalau Kalau ada yang Seperti itu Apa Baca Alhamdulillahi Ala kulli halin Alhamdulillahi Ala kulli halin Artinya apa Segala puji Bagi Allah Dalam setiap Keadaan Tetap Memuji Allah Tetap bersyukur Kepada Allah Kalau Masya Allah Semua Tiada Semua Tergantung kuasa Allah Ganda Allah Tiada daya dan upaya Kecuali dari Allah Jadi kita kembalikan Kepada Allah Diberi nikmat Diberi kesenangan Masya Allah Ketika kita lagi Susah Tidak cocok Sama hati Langsung Alhamdulillahi Ala kulli halin Kalau bahasanya kita Mungkin Untung Selamat Tidak apa-apa Makanya Anjurannya Yang diajarkan Alhamdulillahi Ala kulli Halin Kalau Allah Nah ini Kaitannya dengan Ayat yang tadi Dalam surat Al-Kahfi Walau Laulah Iddakhalta Jannataka Kulta Masya Allah Masya Allah La Kuwata Illa Billah Masya Allah La Kuwata Illa Billah Warawa Ibn Sunni An Anas Dibatkan dari Ibn Sunni Dari Anas Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kata Rasulullah Tidaklah Allah Memberikan Nikmat Kepada Seorang Hamba Nikmat Itu Diberikan Dalam Wujud Keluarganya Hartanya Anaknya Kemudian Hamba Itu Berdoa Masya Allah La Kuwata Illa Billah Faya Rafiha Afatin Dunal Maut Maka Kalau ada Orang Diberi Allah Keluarga Yang Sempurna Diberi Harta Yang Sempurna Anak Anak Yang Sempurna Yang Semuanya Menyenangkan Dirinya Kemudian Dia Berdoa Masya Allah La Kuwata Illa Billah Kata Nabi Maka Dia Melihat Di Dalamnya Kebaikan Dan Dia Tidak Akan Pernah Melihat Kerusakan Kehancuran Dari Hartanya Kecuali Kematian Itu Sendiri Maknanya Apa Tidak Akan Pernah Menemukan Kejelekan Dari Harta Keluarga Yang Diberinya Kecuali Dia Meninggal Bunya Maksudnya Belum Sempat Melihat Kejelekan Dari Keluarganya Hartanya Dia Dipanggil Oleh Allah Jadi Tidak Akan Pernah Terjadi Selama Dia Masih Berdikir Itu Masya Allah La Kuwata Illa Billah Itu Jadi Selama Masih Berdikir Ini Kata Rasulullah Tidak Pernah Dia Akan Diberikan Kerusakan Kecuali Kematian Dia Kalau Orang Meninggal Sudah Tidak Tau Keadaannya Yang Itu Yang Dirasakan Setelahnya Jadi Pemutus Kebahagiaan Pemutus Kenikmatan Dirinya Dan Keluarganya Adalah Kematian Sallallahu Alam Nabi Muhammad Kira-kira Mulai Sekarang Bisa Dibaca Kita Insya Langsung Masuk Rumah Nanti Nanti Langsung Istrinya Papa Gitu Kok Tadi Ustadz Ya Anda Juga Gitu Assalamualaikum Masuk Nanti Langsung Masya Allah Laku Wata Ila Billah Lihat Istri Keluar Masya Allah Laku Wata Ila Billah Langsung Istrinya Pa Sadar Pa Sadar Jadi Ini Tuntunan Dari Pak Rasul Muhammad Sallallahu Selanjutnya Selanjutnya Wa'anhu Sallallahu Jika Melihat Sesuatu Yang Menyenangkan Melihat Sesuatu Yang Membahagiakan Kola Hendaklah Dia Berucap Berzikir Alhamdulillah Alhamdulillahi Binikmatihi Tatim Mus Salihat Ini Sering Dengar Mesti Sarang-sarang Alhamdulillahi Alhamdulillahi Alladhi Binikmatihi Tatim Mus Salihat Segala Puji Bagi Allah Yang Dengan Nikmatnya Menjadi Sempurna Kenikmatan Itu Kesolehan Itu Kebaikan Masya Allah Urusan Selesai Acara Sukses Programnya Lancar Alhamdulillahi Binikmatihi Tatim Mus Salihat Baca Ini Nyetir Nyampe Rumah Alhamdulillah Alhamdulillahi Aladhi Binikmatihi Tatim Mus Salihat Ustaz Terus Gimana Kalau Cuma Baca Alhamdulillah Itu Kan Dulu Sekarang Kan Sudah Ngaji Levelnya Naik Zikir Zikir Nambah Alhamdulillah Itu Paket Hemat Ya bedalah Hal Hal Apakah Sama Orang Yang Tahu Dan Orang Yang Tidak Tahu Apakah Sama Dengan Orang Yang Ngaji Orang Yang Ngaji Dengan Orang Yang Tidak Ngaji Pas Berangkat Ajarah Keluarga Nyampe Alhamdulillah Aladhi Binikmatihi Tatim Mus Salihat Tahu Nih Sambia Oleh Tekon Nih Sambia Makan Nih Nih Itu Aku Ket Bihin Alhamdulillah Itu Masya Allah Saluh Alain Nabi Muhammad Apa Pengaruh Alhamdulillah Sama Ya Bedalah Mesti Ini Doanya Detail Konkret InsyaAllah Semoga Dirahmati Dan Dibarokai Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa Idha Ro'ama Yasu'uhu Tapi Sebalinya Kalau Kemudian Kita Melihat Sesuatu Yang Tidak Menyenangkannya Fa Kala Alhamdulillah Alhamdulillahi Ala Kulli Halin Ya Ya Pak Alhamdulillahi Ala Kulli Halin Jangan Cuma Astaghfirullah Ya Allah Astaghfirullah Itu belum Ngaji Sekarang Sudah Ngaji Alhamdulillahi Ala Kulli Halin Segala Puji Bagi Allah Dalam Setiap Keadaan Dalam Setiap Kondisi Astaghfirullah 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 Padahal Padahal disini Cenut-cenut Sebenarnya Cetut 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 Cuma Doanya Siapa tahu Dengan doa itu Mengubah Menjadi kebaikan Menjadi kemudahan Sallu'ala Nabi Muhammad Kurang berapa Menit ini Eh Saya tidak Melihat jamnya Rawahu Ibn Majah Dibatkan Ibn Majah Berkata Al-Hakim Ini hadis Ada Kesanatnya Sahih Saya tambah satu Al-Hakim Ini jangan siul-siul Berdoa dulu Kenapa Nanti Enggak usia Masa Masih kayak berapa tahun yang lalu Nah ini doanya Rawah Ibn Sunni An'ali radiyallahu'an Dibatkan Ibn Sunni dari Sayyidina Ali radiyallahu'an Semoga Allah ridho kepadanya An'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam Kana idha nazara Fil mir'ati kola Jadi Rasulullah Kalau melihat Di cermin kola Berdoa Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Allahumma kamahassanta Kulki Fahassin Kuluki Allahumma Kamahassanta Kulki Fahassin Kuluki Ya Allah Sebagaimana Engkau Baguskan Ciptaanku Maka Baguskan Perbuatanku Akhlak Jadi Jangan Jangan Penampilannya Bagus Tapi Juga Akhlaknya Juga Bagus Perilakunya Bagus Allahumma kamahassanta Kulki Fahassin Kuluki Ya Allah Sebagaimana Engkau Baguskan Bentukku Ciptaanku Ini Bentukku Diriku Ini Maka Baguskanlah Juga Perbuatanku Akhlakku Ini Jadi Kalau Berjermin Begitu Alhamdulillah Allahumma Kamahassanta Kulki Fahassin Kuluki Warawaan Anas Dan Diruatkan Dari Sahabat Anas Kola Kanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Iza Nadara Wajahu Fil Fir'ati Bahwa Nabi Muhammad Ketika Dia Melihat Wajahnya Di Cermin Berkata Alhamdulillah Alladhi Sawah Kulki Fa'adalah Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menciptakan Diriku Dengan Sempurna Wa Karroba Suoratan Wajhi Dan Telah Memuliakan Bentukku Wajahku Fahassan Fahassan Kemudian Memperbaguskannya Memperindahkannya Jadi Kalau Bercermin Seperti Itu Wajahalani Minal Muslimin Dan Jadikanlah Aku Sebagai Bagian Dari Kaum Muslimin Ini Terkait Dengan Pembahasan Zikir Zikir Ya Insyaallah Pada Pertemuan Yang Akan Datang Kita Lanjutkan Pembahasan Tentang Zikir Masih Apa Yang Dibaca Ketika Kita Ini Mendatangi Saudara Yang Terkena Musibah Apa Yang Kita Baca Ketika Kita Mendatangi Saudara Yang Dalam Kesulitan Ada Ada Bacaannya Juga Insyaallah Kita Kaji Pada Pertemuan Yang Akan Datang Saya Ingatkan Untuk Kajian Tafsir Minggu Depan Yang Akan Datang Ini Kajian Kajian Tafsir Dimajukan Pada Hari Selasa Bagda Maghrib Ya Karena Saya Hari Rabu Ada Ada Udur Syarai Yang Tidak Bisa Saya Tinggalkan Kekurangan Milik Saya Keterbatasan Milik Saya Semoga Allah Yang Menyempurnakan Sehingga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Bisa Kita Amalkan Amin Ya Rabbal Alamin Ya Rasul Allah Salam Al-Ali Ya Rabi Asha Mi Wadda Raji At Fatay Yajira Rata Al-Alami Ya U'ayla Al-Juh Diwal Karami Rabi Fanfa' Nabi Barakatihim Wahdina Al-Husna Bi Hurmatihim Wa Abidna Fi Tariqatihim Wa Mu'afatihim Minal Fitani Ya Rasul Allah Salamun Aleh Ya Rabbi Asha Ni Wadda Raji Bi At Fatay Yaji Rata Al-Alami Ya U'hayla Al-Juh Di Wal Karami Amin Amin Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Ya Rabban Al-Alami 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 Allahumma Salli wa Sallim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammed Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammed Assalatu Wa Salaamu Alayka Ya Rasulullah Wa Ramatum Wa Baraka Wa Salaamu Wa Ala Ibadih Al-Alami 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 Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami Ya Allah bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami Ampunilah mereka, muliakanlah kedudukan mereka Angkat derajat mereka, bersihkanlah dosa-dosa mereka Ya Allah seperti baju putih yang bernoda Menjadi putih bersih kembali dengan rahmatmu Ya Allah jauhkanlah dosa-dosa dari mereka Ya Allah seperti engkau jauhkan antara timur dan barat Ya Allah bersihkanlah dosa-dosa mereka Dengan air yang sejuk, dengan air yang dingin Ya Allah dengan rahmatmu Ya Allah bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami Ya Allah ampunilah kami dan mereka Angkatlah derajat kami dan mereka Ya Allah berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka Membahagiakan mereka Ya Allah anugerahkanlah kami dan mereka Husnal khatimah Ya Allah kami memohon Ya Allah dengan rahmatmu Anugerahkanlah kami putra-putri yang salih-salihah Keturunan yang mendirikan salat Menegakkan salat Istiqamah dalam melaksanakannya Ya Allah ya rahmat Anugerahkanlah kami keturunan Santri murid Ya Allah Yang ikhlas istiqamah membaca Al-Quran Menghafalkannya Mengamalkannya dengan rahmatmu Ya Allah Ya Allah apabila diantara kami saat ini Sedang sakit Ya Allah sembuhkanlah Ringankanlah sakit kami dan mereka Angkatlah penyakit kami dan mereka Bismillahir syafi' Bismillahil mu'afi' Bismillahil ladilah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Apabila diantara kami saat ini menghadapi kesulitan Ya Allah Mudahkanlah dengan rahmatmu Ya Allah Berilah pertolonganmu Ya Allah Apabila diantara kami saat ini menghadapi tanggungan Ya Allah Utang biutang Ya Rahman Sungguh kami pasrahkan urusan gamianya kepadamu Ya Allah Berikanlah kami Ya Allah Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Ya Allah Ya Rahman Dengan barakah majlis ini Ya Allah Berilah kami rizki yang halal, yang huas, yang barakah Yang menambahkan kami ya ibadah dan bersyukur kepadamu Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh